Intro Pemirsa Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi menginginkan tenaga kerja lokal harus mengambil peran penting dalam event internasional di Labuan Bajo. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT dalam rapat kerja rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanah Nagamori di Kabupaten Manggarai Barat. Pemirsa Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi menginginkan tenaga kerja lokal mengambil peran penting dalam event internasional di Labuan Bajo. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT dalam rapat kerja rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanah Nagamori di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam rapat kerja rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanah Nagamori, Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi mengatakan dalam kaitannya dengan kawasan ekonomi khusus serta persiapan G20 dan ASEAN Summit tahun 2023 yang akan berlangsung di Labuan Bajo, tenaga kerja NTT harus dapat diberdayakan secara maksimal. Oleh karena itu perlu peran penting dari pemerintah maupun pihak swasta untuk intens dan berkelanjutan, mendukung sektor pariwisata dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan untuk memangkas angka pengangguran. Joseph Naisoi menambahkan secara lisan dirinya ditugaskan oleh Presiden untuk memantau pembangunan pariwisata prioritas di Labuan Bajo. Sesuai dengan visi kami di Nusa Tenggara Timur, khususnya saya dan Pak Victor, kita bangkit untuk secara terhadap ini tidak hanya memantau dan mengkolaborasi, istilah saya itu bukan mengkorinir, tapi kolaborasi. Kolaborasi pembangunan fisik maupun non-fisik, ini istilahnya Pak Presiden. Baik fisik maupun non-fisik, bagi pengembangan pariwisata prioritas di Indonesia, khususnya Labuan Bajo. Rapat Kerja Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanah Nagamori diadiri penjabat sekda Manggare Barat, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT dan lingkup kabupaten Manggare Barat, dirut pengembangan PT Indonesia Tourist Development Corporation, Direktur Utama PT Flores Prisperinda, toko agama, toko adat, toko masyarakat, serta unsur terkait. Dari Labuan Bajo, Oktobera, Tim Ainews melaporkan.